Intro Kejadian ini terjadi sekitar pertengahan tahun 2014 dimana temanku, sebut saja namanya Rizka baru saja menikah dengan suaminya Edo dimana kejadian ini tidak pernah terbesit sama sekali di benaknya ceritanya bermula saat dia selesai menggelar acara resepsi pernikahannya setelah acara dangdutan dan para pengunjung bubar dia juga mulai masuk ke rumah untuk bersih-bersih lalu istirahat, itu sekitar hampir jam 1 malam tapi, tiba-tiba saat mau tidur, dia ngerasa lapar banget Rizka ini tipe orang kalau perutnya udah lapar terus gak langsung makan dan dipaksa tidur alamat besok paginya langsung down mau gak mau si Edo harus beli beliin Rizka makanan di luar karena menurut Rizka, di dapur makanannya habis semua hanya tersisa semangka duh, cari makan dimana cam segini ya kerutu Edo, yang sempat terdengar telinga Rizka untuk informasi, perumahan rumah Rizka ini lokasinya itu sepi banget kalau malah masuk situ rasanya mak semriwing itulah alasannya Edo menggerutu tapi di lain sisi, gak mungkin dong abis nikah terus besoknya Rizka drop tak lama kemudian, Edo memutuskan untuk berangkat beli makan aja karena dia juga merasa bertanggung jawab sama kesehatan Rizka ternyata Edo berangkat sendiri naik motor dan Rizka milih nunggu di rumah sambil nunggu Edo Rizka ini nonton TV yang acara malamnya gak jelas terus handphone Rizka bunyi ternyata ada telepon dari Edo yang mau nawari makanan ditelepon Edo bilang yang disini yang buka tinggal warung sambelan tapi rame banget yang kamu mau gak kalau mau sabar bentar ya terus Rizka jawab yaudah gak apa-apa yang tapi sambelnya dipisah ya oke yang sahut Edo berbarengan dengan ditutupnya telepon yaudah setelah dapat jawaban begitu dari Rizka dibelilah sambelan itu sama Edo dan Rizka lanjut nonton TV kurang lebih hampir satu jaman Edo balik pada lokasi antara warung itu dengan rumah Rizka ini gak terlalu jauh berhubung lagi rame banget makanya lama datengnya ternyata Edo beli dua satu untuk dia dan satu lagi untuk Rizka pastinya juga sesuai pesanan Rizka yang sambelnya dipisah bahkanlah mereka dengan lahap saking lapernya sampai rakus kata Rizka tapi disela-sela makanya mereka Rizka tiba-tiba terhenti karena di mulutnya ada sesuatu yang ganjel pas Rizka ambil dari selah-selah nasinya itu terselip rambut yang masuk ke mulutnya saat dimakan ini bukan rambut manusia melainkan seperti semacam bulu hewan warnanya abu-abu tua dan teksturnya agak tebal sontak Rizka teriak dan muntah di kamar mandi sampai keluar semua makanan yang dia makan spontan juga Edo langsung menghampiri Rizka karena saking kagetnya bahkan orang tua Rizka juga ikutan bangun dong setelah Rizka muntah akhirnya badannya lemes seperti orang gak punya tenaga Edo pun selesai dengan makanannya dan membuang makanan itu lalu mengajak Rizka untuk tidur saja karena sudah malam juga besok paginya saat Edo bangun dia ngelihat Rizka cuma duduk menggengong di samping tempat tidur wajahnya pucet dan saat Edo menggerakkan tangan Rizka terlihat jelas kalau badan Rizka lemes banget lalu Edo nyuruh Rizka untuk istirahat saja gak usah kerja dulu pikirnya mungkin Rizka kecapean Edo pun pergi mandi ninggalin Rizka sendiri di kamar selesai mandi Edo langsung sarapan dan berniat mengambilkan sarapan untuk Rizka lalu menyuapinya kebetulan Edo ambil cuti seminggu untuk pernikahannya jadi dia bisa merawat dan menjaga Rizka di rumah beda sama Rizka Rizka hanya boleh libur satu hari saja dari tempat kerjanya aneh banget kerjaan Rizka ini apa mungkin karena dia di mal makanya gitu pikirku tapi berhubung Rizka sakit jadi ya dia terpaksa harus libur dulu saat mau nyamperin Rizka Edo ini semakin kaget sama kondisi tubuh Rizka Edo langsung manggil orang tua Rizka dan menyiapkan mobil lalu membawa Rizka ke rumah sakit terdekat karena tubuh Rizka sudah benar-benar parah dimana mata Rizka melotot wajahnya super pucat sampai tiba-tiba pipi tembemnya Rizka aja dikempot saat aku melihat foto Rizka kayak bukan lihat Rizka ya aku bisa memahami dong gimana paniknya Edo dan orang tua Rizka saat ngelihat anaknya kayak gitu seakan tubuh Rizka lagi dimasukin sama sesuatu maaf ya gak bisa nampilin foto karena ini privasi tapi sebenarnya ada fotonya teman-teman dan tak menunggu lama Edo, mama Rizka dan tentunya Rizka langsung pergi ke rumah sakit secepat mungkin mereka pun tiba di rumah sakit Rizka pun langsung dibawa ke instalasi gawat darurat dan terlihat mama Rizka nangis jadi-jadinya saat Rizka ditangani beberapa perawat dan seorang dokter mereka kebingungan melihat kondisi Rizka bahkan mereka bilang detak jantung dan nadi Rizka normal seperti orang sehat tapi melihat kondisi Rizka dokter memutuskan untuk mengambil sampel darah Rizka untuk dicek ke laboratorium tiba-tiba saat dokter selesai mengambil sampel darahnya Rizka teriak-teriak sambil kejam-kejam seluruh orang yang di IGD panik bahkan ada beberapa suster sampai keluar ruangan karena takut dengan terpaksa dokter memberi obat penenang di infusnya dan seketika Rizka tertidur pulas masih dengan kondisi fisik yang memprihatinkan saat aku melihat foto Rizka di rumah sakit itu seperti aku melihat orang yang enggak makan berbulan-bulan karena itu jelas banget tubuh Rizka menyusut hanya tinggal kulit dan tulang setelah nunggu kurang lebih setengah jam hasil dari laboratorium keluar betapa kagetnya dokter itu saat membaca hasil tesnya disitu tertulis bahwa Rizka dinyatakan sehat tanpa ada penyakit apapun otomatis Edo dan mama Rizka juga shock mendengar hal itu lantas Rizka ini kenapa tak pakai berpikir panjang Edo pun ke ruang administrasi lalu membawa Rizka ke ruang foto Ronsen kata Edo berhubung Rizka masih terpengaruh obat biusnya akhirnya dia foto Ronsen dengan alat yang biasanya dipakai untuk foto Ronsen jenazah yang kayak bunderan lorong terus tubuhnya masuk semua itu loh kata Edo entah gimana proses di dalam Edo gak tahu karena dia hanya menunggu di luar setelah Edo menunggu akhirnya salah satu perawat membuka pintu sambil mendorong kasu Rizka keluar ruangan dan memberitahu hasilnya baru jadi nanti sore semoga hasilnya baik-baik saja ya pak kata Edo ke perawat itu sambil mengusap-ngusap rambut Rizka saat Edo dan Rizka cerita hal ini ke tim emak dibikiran tim emak hanya terbesit kalimat kasihan ya mereka baru juga nikah udah dapat musibah karena emang mengharu dirubah banget cerita mereka kembali ke cerita mereka masuk ke dalam IGD lagi lalu dokter bilang mau gak mau Rizka harus diopnam pergilah lagi Edo ke administrasi kali ini untuk mengurus kamar rawat inap karena mereka gak pakai BPJS jadi Edo pilih kamar yang sekamar hanya diisi dua orang saja mau ngomong tempat rawat inap Rizka ini sama persis kayak yang aku tempati pas operasi usus bundu dan itu ada kisahnya setelah semua di ACC dan sudah mendapat kamar akhirnya mereka berpindah ke kamar dan kebetulan saat itu kamar yang dipilih Edo masih kosong belum ada pasien yang lain tak terasa waktu sudah berganti ke siang hari sedangkan kondisi Rizka masih terbaring lemas di kasur dengan posisi belum tersadar Edo melihat mama mertuanya seperti sudah kelelahan berinisiatif untuk mengantarkan pulang sambil Edo mengemas beberapa baju ganti untuk dibawa dia ke rumah sakit singkat cerita pulanglah Edo dan mama Rizka ke rumah saat Edo balik lagi dan tiba di rumah sakit dia kaget bukan main dia melihat dari arah pucuk sudut lorong depan kamarnya penuh dengan orang yang melihat ke arah dalam kamar Rizka karena Edo khawatir dia pun segera menghampiri kerumunan orang itu sesaat dia tiba di depan pintu kamar dia kaget dong melihat Rizka yang ternyata sudah sadar dan duduk di atas kursi tatapan mata Rizka kosong tubuhnya lemas dan terlihat banyak darah yang bercacar di atas spray dan lantai semakin khawatir Edo melihat kondisi Rizka saat itu dia pun coba bertanya dengan orang-orang yang di depan kamarnya menurut kesaksian salah satu suster jaga di bagian ruangan itu bilang tadi saya dengar ada suara orang teriak-teriak pak pas saya dekatin ternyata sumbernya dari kamar ibu ini saya gak berani masuk dan saya coba panggil perawat laki-laki begitu saya ketemu dan kita bareng kesini saat buka pintu ibunya udah duduk disitu pak dan spray penuh darah mungkin ibunya melepas paksa infus di tangannya pak tapi kita mau mendekat takut dan saya coba hubungi bapak tapi handphone bapak ternyata disitu sambil lunjuk ke meja samping kasur Rizka akhirnya saya telpon dokter tapi belum dadah-dadah tapi pak seharusnya obat bius ibu habis itu sekitar pukul 18 nanti tapi ini baru jam 16.25 obat bius ibu udah habis pak mohon maaf ini sedikit aneh aja pak menurut saya sambung suster jaga itu pikiran Edo pun makin kacau sebenarnya apa yang terjadi dengan Rizka padahal kemarin dia masih baik-baik saja tak lama dokter datang bersama dengan petugas rumah sakit yang akan membersihkan kamar tempat Rizka saat dokter memeriksa Rizka dan menempelkan stetoskop ke arah dada Rizka dokter itu langsung teriak karena telinganya sakit akibat suara-suara monyet yang tertangkap stetoskopnya sangat aneh saat dokter itu berkata ke Edo kalau seakan dia jelas banget mendengar suara monyet itu rame banget dan seakan jumlahnya banyak makanya telinganya sampai sakit tapi sayangnya Edo gak percaya karena emang Edo ini tipe orang yang selalu pakai logika banget jadi paham lah ya maksudnya cerita ini sempat rame banget di rumah sakit tempat Rizka dirawat saat itu karena Rizka satu-satunya pasien yang datang dengan kondisi paling aneh sehingga cerita hari sudah menjelang maghrib dan saat Edo duduk-duduk di depan dari arah lorong seberang ada perawat menyuruh dia untuk keruangan dokter ya keruangan dokter yang menangani Rizka karena hasil dari ronser Rizka sudah keluar Edo makin gak sabar sebelum dia ninggalin Rizka dia memastikan terlebih dahulu bahwa kondisi bisa ditinggal setelah dipastikan semua kondusif dia baru pergi menemui dokter di ruangannya dengan harap-harap cemas Edo berdoa di sepanjang jalan menuju ke ruangan dokter agar hasilnya baik-baik saja tapi ternyata tidak saat dia masuk dan dokter menyuruhnya untuk duduk dokter pun memerlihatkan hasilnya yang ditempel di suatu papan terang yang ada lampunya disitu terlihat jelas fotonya Edo melihatnya dengan ekspresi heran karena dia sama sekali tidak faham dan yang dia fahami bahwa tulang-tulang dari foto itu seperti patah-patah semua lalu dokter membuka obrolan bagaimana bisa orang yang sehat bisa hidup dengan kondisi tulang rusuk yang patah-patah seperti ini pak Edo semakin bingung seharusnya orang dengan kondisi seperti ini sudah meninggal di tempat saat dia mengalami kecelakaan pak sambung dokter itu Edo semakin bingung dengan perkataan dokter itu pikirannya kacau ternyata dokter ini menganggap bahwa Rizka habis mengalami insiden kecelakaan makanya kondisinya begini ketika Edo coba menjelaskan kronologinya secara lengkap kepada dokter itu sekarang malah gantian dokternya yang bingung dan bengong tanpa pikir panjang Edo langsung ngubungin mama Rizka untuk segera menemuinya di rumah sakit dan menceritakan semua hasil Ronsen Rizka mamanya pun sama kaget dia pun kembali ke ruangan Rizka sambil melihat dari jendela kondisi Rizka dan tanpa sadar dia menangis antara kebingungan dengan apa yang dia alami istrinya saat itu dia memutuskan untuk sholat di musholat yang ada di rumah sakit sambil sedikit menenangkan pikirnya dia pun selesai sholat dan hendak balik ke kamar Rizka dia melihat kalau mama mertuanya sudah datang tapi kali ini berempat disitu juga ada bapak mertuanya yang baru pulang kerja dan dua orang seperti ustadz awalnya dia bingung dengan kedatangan mertuanya dengan dua ustadz ini tapi setelah dia dijelaskan maksud kedatangan mertuanya itu Edo mulai memahami sedikit demi sedikit mereka berlima bersama-sama menghampiri Rizka di kamarnya saat Edo membuka pintu dua ustadz ini kaget banget katanya di kamar Rizka dipenuhi monyet-monyet yang wajahnya aneh-aneh bahkan seperti siluman sedangkan Edo dan mertuanya cuma saling bertatap-tatap penuh heran terus dua ustadz ini mencoba berzikir sambil memasuki ruangan Rizka sambil sesekali mencoba minggir seakan seperti sedang menghindari sesuatu yang tak terlihat oleh Edo dan mertuanya tapi tahu-tahu si Rizka bangun sambil teriak pergi kamu jangan ikut campur urusanku tapi kedua ustadz ini tidak membalas apa-apa dan masih terus berzikir lalu salah satu dari ustadz ini menyuruh Edo dan mertuanya untuk keluar ruangan karena mungkin nanti kondisinya bisa ricuh Edo dan mertuanya pun mengiakan mereka bertiga keluar meninggalkan Rizka dan dua ustadz tadi mereka hanya memandangi apa yang terjadi dari luar jendela tiba-tiba mereka kaget tinggal laku Rizka tiba-tiba berubah seperti monyet dan berusaha menyerang dua ustadz itu tapi tubuhnya selalu terpental Edo yang melihat itu tak tega Edo berusaha masuk tapi ditahan oleh mertuanya dan mencoba memberi penjelasan kepada Edo bahwa ini yang terbaik untuk Rizka karena mengingat medis juga tidak paham dengan apa yang Rizka alami Edo menurut dia tahu saat ini nyawa Rizka dalam bahaya dan jadi taruhannya dia mencoba bersabar setelah melewati pertarungan cukup sulit saat itu juga Rizka langsung muntah darah salah satu ustadz itu menadahi muntahan Rizka dengan plastik yang di dalamnya sudah ada kembang lalu menalinya dan memberi Rizka minum air yang sudah diberi bacaan ayat-ayat Al-Quran seketika kondisi Rizka membaik ya benar-benar membaik dan pulih sosok Rizka seperti sudah kembali lagi keraganya meski tubuhnya masih lemas Edo berusaha mengelap nuntahan darah Rizka dengan tisu dan memeluknya tapi anehnya Rizka malah kebingungan melihat sekitarnya dia malah bertanya kenapa bisa di rumah sakit tapi Edo menyuruh Rizka untuk beristirahat dulu karena tubuh Rizka masih lemas salah satu ustadz ini mulai bercerita bahwa Rizka hampir menjadi tumbal pesugihan monyet yang dilakukan oleh salah satu orang pemilik warung sambelan itu tapi beruntung iman Rizka kuat jadi dia tidak langsung meninggal sontak Edo Rizka dan orang tua Rizka kaget banget dong pak ustadz itu juga menambahkan bahwa mungkin weton Rizka itu cocok dengan weton tumbal yang diminta oleh pesugihannya jadi saat kebetulan Edo beli nasi di situ dan si jin melihat bahwa istrinya Edo ini wetonnya cocok makanya si pemilik warung langsung menyelipkan bulu monyet dalam nasi milik Rizka karena cara membedakannya sangat simpel Edo sambelnya dicampur di nasi sedangkan Rizka kan dipisah jadi pasti gak akan ketuker jadi rambut yang masuk ke murut Rizka itu adalah bulu monyet pesugihan sampai detik ini Rizka kalau ingat kejadian itu dia gak henti-hentinya mengucap syukur kepada Allah bahwa dia masih dikasih kesempatan berumur panjang dan bisa melalui kejadian menyeramkan itu dengan mudah walau alam ya kadang kuasa Allah itu besar banget dan tak disangka-sangka cobaan yang dikasih ke kita dan lagi-lagi dari cerita ini kita bisa mendapat suatu pembelajaran yang sangat berharga apapun usaha yang kita rintis jangan pernah memakai hal-hal yang berkaitan dengan pesugihan selain tidak berkah konon katanya juga bisa membunuh rezeki anak cucu kita namanya juga orang usaha ya pasti mengalami masalah dong tapi jangan sampai pernah punya pikiran untuk menghalalkan segala upaya demi ingin cepat kaya jangan hanya karena uang kita jadi manusia yang miskin akal semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan kita doa bersama-sama ya semoga yang lagi merintis usaha usahanya berkah untuk banyak orang dan lancar amin sampai detik ini Edo dan Rizka kalau lewat warung sambelan itu mereka suka ketawa karena di pikiran mereka kok ada ya orang yang sejahat itu sama orang lain hanya demi uang selesai terima kasih tim emak terima kasih teman-teman yang sudah menyimak di fakta secara saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrohmanirrohim sub indo by broth3rmax